Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini yang akan kita belajar yaitu mengenai Metode pengelolaan ikan dan daging Metode pengelolaan ikan dan daging itu biasa juga disebut dengan memasak ya Apakah anakku itu tahu apa sih sebenarnya memasak? Ini kan sering dilakukan ya Terutama bagi perempuan, ini bisa setiap hari untuk dilakukan ya Namun adakah yang tahu apa sebenarnya itu memasak? Memasak biasanya dari makanan atau bahan makanan yang mentah menjadi bahan makanan yang matang Atau memasak adalah kegiatan menyiapkan mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi Dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi Masak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, perlatan, dan kombinasi bumbu dan rempah Agar dihasilkan cita rasa yang lesat Nah jadi makanan itu mengolah bahan makanan agar makanan itu siap untuk dikonsumsi Dengan cara memanaskan di atas api ya Agar makanan tersebut aman untuk dikonsumsi Oke, bisa dipahami? Nah untuk makanan ikan dan daging itu ada beberapa metode yang dapat dilakukan ya Untuk memasak Yang pertama ada namanya merebus atau boiling Merebus itu tentunya dengan menggunakan air ya Air yang banyak Itu biasanya itu terendam Nah atau merebus itu melunakan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan Air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat celcius Artinya sampai mendidih ya Bahan makanan itu harus terendam dalam cairan Fungsinya untuk mematangkan bahan makanan tersebut Atau biasa merebus itu Biasa jika kita ingin membuat sebuah kaldu ya Nah tentu tekniknya merebus Nah ini bisa untuk memasak sayur Karena kita akan mengopatkan airnya Atau biasa juga digunakan untuk merebus telur Nah itu teknik merebus namanya Air itu menutupi semua permukaan makanan Oke bisa dipahami? Kemudian yang kedua ada mengukus Nah kalau mengukus berarti makanan itu tidak bersentuhan langsung ya dengan air Namun menggunakan uapnya saja Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas Dari rebusan air yang ada di bawahnya Dan bahan makanan itu tidak bersentuhan dengan air ya Nah bahan makanan itu Biasa diletakkan ya Di atasnya dan ini ada Sebuah pembatas agar air itu tidak sampai ke Menyentuh makanan Kemudian yang keselanjutnya menggoreng Nah menggoreng itu berarti Bisa menggunakan minyak Namun juga ada namanya menggoreng tidak menggunakan minyak Nah menggoreng itu Bisa dilakukan dengan menggunakan banyak minyak Atau disebut dengan deep frying Nah sehingga bahan makanan itu Terendam dalam minyak Nah juga bisa menggunakan minyak yang sedikit Atau biasa disebut dengan shallow frying Sedikit sayap minyak ya ini agar semua makanan itu tidak terendam Nah contoh kalau kita membuat telur mata sapi Itu menggunakan minyak yang sedikit Menumis bumbu dan rempah Ada juga menggoreng itu tapi tidak menggunakan Minyak namanya menyangrai Nah biasa itu makanan langsung bersentuhan dengan wajan Contohnya pada saat menyangrai biji kopi Oke bisa dipahami Kemudian selanjutnya ada membakar Berarti kalau membakar Berarti api itu bersentuhan langsung dengan makanan Nah biasanya ini membakar itu menggunakan arang Yang dipanaskan ya Nah teknik ini Biasa dilakukan di ruangan terbuka Ini contoh kalau kita Masak ikan ya Namanya membakar ikan Itu Makanan itu langsung bersentuhan langsung dengan api Jagung juga biasa Cara membakar jagung Kemudian selanjutnya Ada memanggang Nah kalau memanggang berarti itu tidak langsung bersentuhan Nah biasa menggunakan namanya oven Oke bisa dipahami ya Dengar tadi kalau memanggang berarti ini bahan makanan itu tidak bersentuhan langsung dengan Api tapi ini menggunakan udara yang dipanaskan ya Bisa menggunakan oven Oke bisa dipahami Jadi ada lima ya Metode yang digunakan untuk memasak Ikan dan daging Yang pertama ada Merebus Yang kedua ada Mengukus Yang ketiga ada Menggoreng Yang keempat ada Membakar Dan yang terakhir ada Memanggang Oke Mungkin cukup sekian ya untuk materinya Silahkan anda laku catat dan ringkas Aku juga cari ya contoh makanan Dengan metodenya Oke Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh